Halo, kawan-kawan. Pada soal ini kita ditanyakan, pembawa muatan mayoritas dalam bahan semikonduktor ekstrinsik tipe N adalah? Nah, bahan semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara insulator atau isolator dan konduktor. Semi konduktor disebut juga sebagai bahan setengah penghantar listrik. Bahan semikonduktor terdiri dari dua jenis, yaitu intrinsic dan extrinsic. Semi konduktor extrinsic dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe N dan tipe P. Nah, pada semikonduktor extrinsic tipe N, bahan pembawa mayoritasnya adalah elektron. Dan bahan pembawa minoritasnya adalah lubang. Maka jawabannya adalah yang C, elektron. Nah, di sini jawaban yang A salah, karena bukan proton, melainkan elektron dan lubang. Nah, yang B, neutron juga salah, seharusnya elektron dan minoritasnya lubang. Nah, lalu yang D juga salah. Nah, ini elektron dan lubang, karena yang ditanya adalah yang mayoritas. Maka jawabannya yang elektron. Nah, lalu yang E salah, elektron dan lubang. Nah, ini harusnya adalah elektron. Maka jawabannya yang C. Sampai jumpa di soal berikutnya.